Debo di PT Selanok Ladang Mas nyaris licu Warga desa 10 Kabupaten Seruian Kalimantan Tengah menggelar aksi Debo menuntut ganti rugi lahan serta memasang hinting pali di lokasi perusahaan perkebunan PT Selanok Ladang Mas yang berlokasi di desa 10 Kabupaten Seruian Kamis 24 Maret 2022 Aksi nyaris licu pasalnya ratusan warga desa 10 dan sekitar yang menjadi tenaga kerja lokal di perusahaan tersebut berupaya menghadang aksi warga yang menuntut ganti rugi lahan Dalam aksi tersebut, warga yang menuntut ganti rugi lahan bersama Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruian dan Pasukan Barisan Pertahanan Adat Dayak atau Batamat Kalimantan Tengah Saat melakukan mediasi, warga yang sebagian berprofesi sebagai tenaga lokal di perusahaan merasa keberatan sebab prosesi adat tidak dilakukan di lokasi seketa melainkan di pabrik root palm oil perusahaan sehingga aksi sempat memanas di pintu gerbang masuk perusahaan Puluhan satpam dan sejumlah aparat kepolisian dari Polres Seruian maupun satrimok Polda Kalten bersiaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Amitro, salah satu warga yang mendukung pihak perusahaan mengatakan pihaknya merasa keberatan dengan aksi demo yang dilakukan Zainuddin dan kawan-kawan yang melakukan aksi demo hingga berniat memasang hinting pali dilakukan di pabrik sebab hinting pali sebelumnya sudah dilakukan di lokasi lahan yang disengketakan kasus sengketa lahan ini berawal saat Zainuddin warga desa sembuluh menuntut ganti rugi lahan yang diklaim sebagai lahan milik warga pihak perusahaan sempat memberikan ganti rugi namun karena tidak memuaskan, warga kemudian menuntut ganti rugi yang lebih besar sengketa lahan ini juga dilaporkan ke pihak Dewan Adat dan sudah menjalani satu kali persidangan adat yang memutuskan pihak perusahaan membayar ganti rugi lahan selain itu, pihak Dewan Adat Daerah Kabupaten Seruyan juga memasang hinting pali di lokasi lahan yang disengketakan Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi